Abad pejabat sekarang, pemerintah-pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan, demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita terbaru datang dari Habib Bahar bin Smith. Pada Selasa, 19 Mei kemarin, Habib Bahar kembali ditangkap oleh pihak kepolisian terkait materi ceramahnya yang diduga mengandung provokasi. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga, Habib Bahar melakukan dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, Habib Bahar melakukan provokasi di masyarakat, dan yang kedua, terkait pelanggaran PSBB. Nah, pertanyaannya, benarkah Habib Bahar memprovokasi masyarakat, dan bagaimana dengan PSBB yang dilanggarnya? Inilah yang akan kita bahas dalam 7 kali ini. Akan tetapi, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya, kita saksikan dulu cerama Habib Bahar yang disebut mengandung provokasi tadi. Abad pejabat sekarang, pemerintah-pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, Tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan, demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karena itu, saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari pejabat. Baru tadi sore, saya keluar dari pejabat. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Mandung, bahwasannya, Saya, Bahar bin Al-Bismit, bersumpah ketika itu, dihadapan para hakim, dihadapan para jaksa, dihadapan para pengacara, dihadapan para seluruh hadir-hadir, saya bersumpah. Saya, Bahar bin Al-Bismit, bersumpah. Dami Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat. Maka selama itu, tidak ada satupun yang bisa menggungkan mulut saya. Oleh karena, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi, minum pesawat. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi, demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah, yang sengsara, di lockdown, dimanikan, di dalam rumahnya sendiri. Saya reno, saya ikhlas, besok di penjara lagi, dan berjuang. Oleh karena, yang hadir ini sekalian, yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus berjuang. Baiklah sobat, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, mengenai materi ceramah Habib Bahar bin Smith, yang diduga, bernada provokasi. Benarkah demikian adanya? Apakah ceramah tadi, bisa dikategorikan sebagai provokasi atau tidak? Dalam cuplikan video tadi, Habib Bahar menyatakan, bahwa pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka tidak berkorban untuk rakyat, mereka tidak berjuang untuk rakyat. Akan tetapi, rakyatlah yang mereka korbankan, untuk kepentingan golongan dan partai politik mereka. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Hemat saya, setiap kebijakan pemerintah, tentunya mendapat reaksi yang beragam di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Namun, secara umum, ada beberapa kebijakan yang sangat menyungsarakan rakyat, seperti yang disebut Habib Bahar tadi. Ini dia. Salah satu kebijakan pemerintah yang disinggung Presiden dalam rapat terbatas Kamis kemarin, adalah kenaikan iuran BPJS. Presiden menyatakan, kebijakan kenaikan iuran BPJS dikeluarkan tidak untuk memberatkan beban rakyat. Kenaikan iuran BPJS tentunya sangat mengecewakan semua lapisan masyarakat, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kebijakan yang kedua, yang dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat adalah himbawan untuk tetap di rumah saja, dengan menutup pasar, tempat-tempat umum, dan tempat ibadah. Bagi masyarakat kalangan atas, kebijakan di rumah saja tidak ada pengaruh sama sekali. Namun bagi masyarakat miskin, khususnya yang bekerja di luar rumah, tentunya kebijakan ini sangat memberatkan. Mereka tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Sebut saja para pedagang kaki lima, mereka tidak lagi bisa berjualan. Namun, itu semua tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa kebijakan di rumah saja adalah cara paling efektif dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, bagaimana kabarnya dengan sumber virus yang dibiarkan masuk, yaitu TKA Cina? Nah, sahabat, bagaimana menurut Anda? Apakah ini termasuk kategori provokasi atau tidak? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Masuk ke poin nomor dua, yaitu pelanggaran PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilanggar oleh Habib Bahar bin Smith. Namun, saya rasa poin ini tidak perlu dibahas panjang lebar, karena terima kasih telah menonton! Selamat tinggal di kolom komentar! Terima kasih.